Ini dia nih, daging unggas kesukaan unyel, ayam. Apalagi kalau sudah diolah jadi nugget aneka bentuk kayak gini. Beuh, nikmat! Nah, sebelum mengolah nuggetnya, kita siapkan dulu yuk daging ayamnya. Gantung ayam-ayamnya dulu yuk. Menggantung seperti ini bukan menyiksa ya. Justru untuk melancarkan aliran darah ayam. Agar tidak kesakitan saat dipotong. Proses penyembelian ayam di sini dijamin halal. Karena sudah ada sertifikasi resmi dari Kementerian Agama. Tahap selanjutnya, mengolah ayam-ayam ini menjadi ayam karkas. Yaitu daging ayam tanpa kepala, ceker, dan yang sudah dibersihkan isi perutnya. Dalam satu jam bisa menghasilkan hingga 4.000 ayam karkas loh. Dengan penyusutan berat ayam sekitar 30% dari berat awalnya. Ayam-ayam karkas ini masih harus dibersihkan lagi dengan air klorin berjenis food grade selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu, gantung lagi deh untuk menuliskan airnya. Selain dikirim utuh, daging ayam segar ada juga yang dipotong-potong dulu menjadi 9 bagian seperti ini. Bahkan ada juga nih yang diberi bumbu instan siap goreng. Nah, kalau untuk membuat nugget cukup gunakan bagian paha dan dada ayam saja. Daging ayamnya dipotong-potong dulu ya. Eh tenang, motongnya pakai mesin kok biar lebih cepat. Tiap detik mesin ini bisa memotong 4 kg daging ayam. Daging ayam yang sudah terpotong-potong selanjutnya dihaluskan pakai mesin ini. Setiap kali produksi, pabrik ini butuh 1 ton daging ayam. Bisa seribu ekor lebih tuh ayamnya. Nah, sekarang kita mulai bikin adunan nugget ayamnya ya. Bahannya sama kayak nugget biasa. Ada daging ayam giling sama bumbu-bumbu. Tambahkan juga es batu biar suhu adunan tetap dingin. Jadi tekstur nugget ayamnya nanti bisa bagus. Supaya adunan nugget tidak terlalu halus, perlu ditambahkan potongan atau suiran daging ayam juga. Biar rasa daging ayamnya masih berasa. Eh, masih belum selesai nih. Perlu juga disemprot nitrogen cair. Biar adunan jadi beku dan gampang dicetak. Bukan cetakan kotak-kotak biasa ya. Nuggetnya dibentuk jadi dinosaurus. Wih! Sekali cetak ada 5 bentuk dinosaurus. Nah, tiap menitnya mesin ini bisa mencetak 120 kali. Jadi sekali cetak ada 600 nugget dinosaurus tuh yang keluar. Wah, kalau sehari berapa ya? Nugget yang sudah dicetak lalu dibalurkan ke adunan basah. Biar nantinya gampang dibalur sama tepung roti. Tepung roti ini bisa bikin nugget jadi renyah. Kriuk-kriuk gitu pas dikunyah. Udah gitu, tepung roti ini juga bisa bikin makanan cepat matang. Tapi gak banyak menyerap minyak saat digoreng. Kalau sudah, waktunya goreng-goreng. Pertama, cukup 15 detik saja. Biar bentuk dinosaurusnya jadi lebih rapi. Kedua, goreng lagi sekitar 48 detik sampai matang dan siap disantap. Sekarang waktunya nugget dibekuin nih. Dengan mesin ini, nugget-nugget langsung jadi beku dalam waktu setengah jam. Asal disimpan di lemari pendingin, nugget ini bisa tahan sampai satu tahun lho. Oh iya, tau gak? Daging ayam adalah menu yang paling banyak digemari lho. Karena itu gak heran kalau lebih dari 90% restoran di seluruh dunia menyajikan daging ungges ini. Bahkan dalam budaya nusantara kita pun, ayam selalu hadir di menu-menu masakan tradisional. Iya kan? Biasanya ayam yang dipakai adalah ayam kampung.